Hai co-friend, untuk penyelesaian soal kali ini, pertama-tama kita akan buat permisalan dulu untuk nominal cicilan kredit motor sebagai A, nominal pinjaman bank sebagai B, dan nominal pinjaman kooperasi sebagai C. Selanjutnya, dari setiap informasi yang ada pada soal, nantinya kita akan buat persamaan matematikanya. Untuk informasi yang pertama, seseorang yang berpenghasilan 6 juta rupiah menghabiskan 30% gajinya untuk membayar cicilan kredit motor, pinjaman di bank, dan pinjaman di kooperasi. Untuk informasi ini, dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan A ditambah dengan B ditambah dengan C, yang merupakan total dari nominal cicilan dan juga pinjaman, dan diketahui nilainya adalah 30% dari gajinya. Maka, kita akan tuliskan untuk 30% dikalikan dengan gajinya, yaitu 6 juta. Untuk 30% dapat kita ubah menjadi 30 per 100. Selanjutnya, kita lakukan penyederhanaan antara 100 dan 6 juta, masing-masing kita bagi dengan 100, sehingga kita peroleh untuk A ditambah B ditambah C akan sama dengan 1.800.000 rupiah. Untuk persamaan ini, kita buat sebagai persamaan pertama. Kemudian, untuk informasi yang kedua, bunga pinjaman di kooperasi 10%, bunga pinjaman bank 20%, dan bunga kredit motor 15%, dimana untuk total bunga yang ia bayar setiap bulan adalah 285.000 rupiah. Kita ketahui, untuk menentukan nominal pembayaran bunga, dapat diperoleh dari perkalian antara persentase bunga dengan nominal dari cicilan ataupun pinjaman. Sehingga nantinya, untuk bunga dari cicilan kredit motor, kita akan peroleh dari 15% dikalikan dengan A. Begitu juga akan berlaku untuk nominal bunga pinjaman bank dan juga pinjaman kooperasi. Sehingga, untuk persamaan matematikanya, kita akan tuliskan menjadi 15% A ditambah 20% B ditambah 10% C sama dengan 285.000. Nah, sekarang dari persamaan ini, masing-masing nilai yang ada di ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 5%. Maka nantinya, kita akan peroleh 3A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan 5.700.000 rupiah. Untuk persamaan ini, kita misalkan sebagai persamaan kedua. Kemudian, untuk informasi yang ketiga, jika bunga kredit motor adalah 2 kali bunga pinjaman di bank. Nah, dari informasi ini, untuk persamaan matematikanya, kita dapat tuliskan menjadi 15% A sama dengan 2 dikalikan dengan 20% B. Selanjutnya, untuk setiap nilai yang ada di persamaan ini, masing-masing kita bagi dengan 5%. Sehingga selanjutnya, kita akan peroleh persamaan baru yaitu 3A sama dengan 8B. Persamaan ini, kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, kita akan substitusikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Tepatnya, kita akan ubah untuk 3A. Nilainya akan sama dengan 8B. Sehingga selanjutnya, kita akan peroleh 12B ditambah 2C sama dengan 5.700.000 rupiah. Kemudian, untuk persamaan ini, masing-masing nilai pada kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka, kita akan peroleh 6B ditambah C sama dengan 2.850.000 rupiah. Untuk persamaan ini, kita misalkan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, kita akan kalikan 3 untuk persamaan pertama dan kita eliminasi dengan persamaan ketiga. Maka, untuk persamaan pertama menjadi 3A ditambah 3B ditambah 3C sama dengan 5.400.000 rupiah. Dan kita eliminasi dengan persamaan ketiga yang kita ubah menjadi 3A dikurang 8B sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan kurangi untuk kedua persamaan ini dengan tujuan kita akan hilangkan untuk nilai dari variable A. Maka, kita akan peroleh 11B ditambah 3C sama dengan 5.400.000 rupiah. Untuk persamaan ini, kita misalkan sebagai persamaan kelima. Nah, sekarang kita sudah memperoleh 5 buah persamaan. Selanjutnya, kita akan kalikan 3 untuk persamaan keempat dan kita akan eliminasi dengan persamaan kelima. Nah, di sini untuk proses eliminasinya kita tujukan untuk menghilangkan nilai dari variable C. Kita kurangkan untuk kedua persamaan ini, maka kita peroleh untuk 7B sama dengan 3.150.000 rupiah. Dan untuk nilai B akan kita peroleh dari 3.150.000 rupiah dibagi 7 akan sama dengan 450.000 rupiah. Selanjutnya, untuk nilai B ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan ketiga untuk menentukan nilai dari A yang akan kita peroleh dari 8 per 3 dikalikan dengan 450.000 rupiah. Maka, kita dapat sederhanakan antara 3 dengan 450.000 rupiah masing-masing kita bagi dengan 3. Dan kita peroleh untuk nilai A akan sama dengan 1.200.000 rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan nilai C, kita akan substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan pertama. Maka, untuk nilai C akan kita peroleh dari 1.800.000 rupiah dikurangi 1.200.000 rupiah dikurangi 450.000 rupiah. Dan kita akan peroleh nilai C sama dengan 150.000 rupiah. Jadi, dapat kita simpulkan, untuk besar cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Cicilan kredit motor yang bersesuaian dengan nilai A yaitu 1.200.000 rupiah. Pinjaman di bank yang bersesuaian dengan nilai B yaitu 450.000 rupiah. Dan untuk pinjaman kooperasi yang bersesuaian dengan nilai C yaitu 150.000 rupiah. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.